Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tetap semangat belajarnya Hari ini kita akan belajar matematika masih di tema 1, hidup rukun Subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain Membandingkan 2 bilangan cacah Cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya Membandingkan kedua bilangan ini dapat ditulis dalam bentuk simbol Coba kalian perhatikan, simbol yang pertama ini menunjukkan bilangan kurang dari Simbol yang kedua menunjukkan bilangan lebih dari Simbol yang ketiga yaitu menunjukkan bilangan sama dengan Nah, coba kalian perhatikan ini ada contoh Bilangan 225 yaitu 200 ditambah 20 ditambah 5 Dan bilangan 252 yaitu 250 ditambah 2 Nah, coba kalian perhatikan Nilai angka pada tempat ratusan kedua bilangan tersebut sama Yaitu sama-sama di angka 200 Nilai angka pada tempat puluhan itu tidak sama Karena yang satu 20 dan yang satunya 50 Nah, untuk membandingkan dua bilangan ini yang lebih besar atau kurang dari atau lebih dari atau sama dengan Kalian perhatikan bilangan yang paling depan Kalau ratusannya sama, kalian perhatikan lagi di angka puluhan Nah, puluhannya kalian lihat mana yang lebih besar Kalau misal puluhannya sama, kalian perhatikan lagi nilai satuannya mana yang lebih besar Nah, karena 20 kurang dari 50 Maka 225 itu kurang dari 252 Nah, ini dapat ditulis dengan simbol seperti ini ya 225 kurang dari 252 Nah, disini ada klereng Udin Jumlahnya ada 115 Dan klereng Edo Jumlahnya ada 124 Bisa kalian perhatikan Nah, disini nilai ratusannya sama Yaitu sama-sama 100 Nah, diperhatikan lagi nilai puluhannya berbeda Yang satu 10, yang satunya 20 Nah, disini dapat dilihat Klereng siapa yang lebih banyak Ya, klereng Edo yang lebih banyak Jadi, klereng Udin kurang dari klereng Edo Nah, ini dapat ditulis dengan simbolnya seperti ini ya 115 kurang dari 124 Nah, langkah-langkah membandingkan bilangan Yang pertama, tadi pesan sudah bilang Angka ratusan mana yang lebih besar Kalian bandingkan Nah, jika angka ratusannya sama Kalian membandingkannya Lihat dari nilai puluhannya Nah, kalau puluhannya sama Bisa dibandingkan dengan melihat Nilai satuannya Cara mengurutkan bilangan Cara untuk mengurutkan beberapa bilangan Dengan membandingkan nilai ratusan, puluhan, dan satuannya Coba kalian perhatikan Disini ada tiga bilangan Ada bilangan 245 Nah, ini 200 ditambah 40 ditambah 5 Yang kedua, bilangan 265 Ini 200 ditambah 60 ditambah 5 Yang ketiga, yaitu bilangan 235 Yaitu 200 ditambah 30 ditambah 5 Kalian perhatikan Disini nilai ratusannya semua sama Tapi nilai puluhannya Dia tidak sama Nilai ketiga bilangan tersebut Nilai ratusannya yaitu 200 Nilai puluhannya tidak sama Yaitu ada 40, 60, dan 30 Nah, kalau diurutkan puluhannya Mulai dari yang terkecil Yaitu angka 30, 40, dan 60 Nah, kalau urutan bilangan Itu dari yang terkecil Yaitu 235, 245, 265 Nah, kalian bisa lihat dari puluhannya tadi ya Yang sudah diurutkan dari yang terkecil Nah, kalau dilihat Misal disuruh mengurutkan Dari puluhan yang terbesar Kalian lihat lagi Karena ratusannya sudah sama Kalian lihat Puluhannya Karena tidak sama Diurutkan dari yang terbesar puluhannya Setelah itu baru diurutkan Semua bilangannya Nah, ini ada urutan bilangan yang terbesar Yaitu 265, 245, 235 Misal nilai ratusan sama Nilai puluhan sama Kalian lihat nilai satuannya Diurutkan dari yang terkecil Ataupun diurutkan dari yang terbesar Nah Oke Itu saja anak-anak yang dapat Meguru sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Kalian tetap semangat belajar Dan tetap berkesehatan ya Semoga kita sedia Berkenali di sekolah Untuk belajar Bersama teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton